Wih, mantap Wuh, guys Banyak pedag-pedag ini waktu awal pembukaan Malam-malam banyak yang nongkrong disini Padahal berbahaya, guys, ya Ini saya ngerasain dari kemarin Pas pembukaan tuh bayangan banget Merasakan underpass dan kelancaran jalannya di Dewis Artika Kita tidak lewat peril kereta lagi Raketnya di atasnya, guys, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel video, guys Di video kali ini, guys, saya lagi mau nyobain Jalan underpass baru Yang berada di Depok Nah, katanya ini jalan underpassnya Bikin jalanan jadi lancar untuk arah ke Margonda Dan arah ke Toliskandar yang menuju simpangan Depok Nah, biasanya disitu tuh selalu terjadi kemacetan yang sangat luar biasa Nah, dikarenakan ada jalur rel kereta Nah, disini saya mau nyoba kesana apakah bener udah lancar atau belum Ini jalurnya saya selalu naik motor, guys, waktu kerja, ya Selalu pulang pergi, gitu Nah, itu selalu macet Nah, kita pengen tahu nanti disana Macet atau tidak, ya Oke, guys, kita lanjut nanti sambil dipercepat videonya, guys, ya Nah, ini posisinya saya dari arah Beji atau kukusan Jalur saya berangkat atau perlu kerja pasti lewat sini Nah, mungkin teman-teman yang tahu ya jalur sini seperti apa Kita sama-sama lah, kita tahu deh Disini selalu jalurnya Sekarang udah ada, apa namanya, tol baru Disini di, atau Jor 3 ya Atau tol Cijago 3 Cijago, tol Cijago Nah, saya keluar dari situ Biasanya Saya selalu lurus ke arah ke Jogorawi Tapi saya pengen nyoba Ya, ke sini Eh, mengenang lah Jalur saya waktu selalu menggunakan motor Dan juga jalur yang super ramai kalau setiap sore Selalu ada, apa, macet-macet lah gitu, guys Ini jalurnya nge-press, jadi maksudnya dua jalur seperti ini Ini Beji ya, ini ya Jalur Beji Jalan Beji Nanti kita ngelewatin lampu merah arah Nah, waktu itu kan sempat satu jalur, guys Dari Margonda masuk ke ARH Nah, apa sekarang masih satu jalur atau tidak ya Sama Jalan Nusantara Nanti kita sambil lihat lah suasananya seperti apa Waktu terakhir saya Itu satu arah dari Margonda masuk ke ARH Mau ke Beji ya, atau ke Jalan Nusantara itu Kesawangan satu arah Dan Jalan Dewi Satika pun satu arah Nah, kita lihat Apa masih satu arah atau sekarang sudah dua arah Nah, di sini Beji ini seperti ini, guys ya Kalau lagi padat-padat Lagi lancar-lancar Macet-macet gitu kan Tapi nikmati saja Oke, sambil jalan, guys ya Nanti kita dipercepat lah videonya Karena macet ternyata di sininya juga Mungkin deket sekolahan Mungkin sebiasa di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Okay guys, kita lanjut! Nah, kita sudah ada di Lampu Merah Lampu Merah apa ya? ARH mungkin ya? Atau apa ya disini disebutnya ya? Saya kurang hafal juga Nah, kalau ke kiri Arief Rahman Hakim ke Margonda Kita lurus ke Tusantara Ke Jalan Dewi Sartika Oh, ternyata sekarang dibuat dua jalur ke kiri Waktu sebelum pembangunan Dewi Sartika Lepas itu pasti satu jalur Pas dibangun, dibuat dua jalur Mungkin seterusnya kali ya? Atau gimana ya? Katanya si info masih uji coba lah Dua kali maka bakal kedepannya Bakal satu jalur lagi kata seperti itu Tapi dua jalur aja lah biar gak terlupa Di Dewi Sartika-nya juga kan? Masih dua jalur ya Tapi kita lihat jalan Nusantara-nya lurus ya Masih satu jalur apa enggak ya? Kalau disitu biasanya yang dari belokan ke kanan tuh guys Itu jalan apa ya? Yang arah bisa ke Sawangan Dan arah baru jalan Nah itu ke sini Bisa ke ARH bisa ke BG Nah kita pengen tau juga nih Perkembangannya nih Nah tuh Masih dua jalur guys ya Ke kiri Jalan ARH Nah disini Waktu itu sih masih Satu jalur nih Saya waktu sebelum Dewi Sartika dibangun Rekan terpasnya nih Oh dua jalur guys sekarang Jalan Nusantara tuh lurusan Sudah dua jalur Oh begini ya Ini ya seterusnya Atau Gimana ya Lebih baik seterusnya ya Soalnya Kasian yang warga sini Kita pengen sebelok ke BG aja Mesti muter Ke Margonda kan Ya sekarang Alhamdulillah dua jalur Balik lagi ke jaman dulu Ya guys Nah kita Lihat suasananya guys Tapi enak sih dua jalur Soalnya kalau satu jalur itu Saya pernah Naik motor pada ngebut-ngebut Enak Lebar kan Tapi Sekarang dua jalur Nggak terlalu pada ngebut lah Antai Soalnya sini banyak Anak sekolah juga Ada sekolahan banyak disini Duh disini Sudah mulai macet Ternyata guys Sampai Lampu Merah Dewi Sartika Waduh Panjang juga ternyata Sampai sini guys Sampai sekolahan nih Sampai SD Degree Macet Tanjang Sebenarnya bisa jalur belok guys Motong jalan ya Kalau buat motor Mobil ini sebenarnya bisa Tapi nggak tau sekarang nih Biar kita nggak kena Lampu Merah Ada beberapa belokan Ke kiri ini habis Apa ya Ada sekolahan juga disitu Nanti bisa belok Tapi selalu motor Mobil Jarang Karena banyak tanggul juga Di kompleksnya situ Guys kita lanjut Nanti kalau sudah Dekat ke Lampu Merah ya Karena Lumayan panjang Lampu Merahnya nih Padat Guys Kita lanjut Sekarang Alhamdulillah Sudah Tembus kemacetan Sampai Lampu Merah Ini biasanya Lampu Merah ini Kita Yang mau kekiri Terhalang ke kanan Ke arah Sawangan Gitu Nah Alhamdulillah Sudah Mau melewati Nah kita udah masuk Jalan Dewa Satika Oke guys Kita Lihat Jalannya Oh ternyata Dari sana Oh bener guys ya Dua jalur Tapi jalur yang Arah kesininya Kecil Ada dua jalur Dan ini Harusnya empat jalur ya Dulu tengah-tengah ini Di beton Di dua jalur Sekarang dua jalur Di sebelah kanannya Lebih kecil Karena mungkin untuk putaran Dari stasiun kereta Lama ya Stasiun lama Depok Depok baru Nah disitu Mungkin untuk putar Kalau mau ke Sawangan Biar tidak jauh Disitu ada Nah Ini Kita udah mau masuk Underpass Guys Wah Nata luas juga ya Nah kekiri Untuk putaran guys ya Menuju Ke arah Sawangan Ada tembus Rekleta Bisa tembus kah ya Itu di atasnya Saya belum tahu guys ya Nah kita mau coba ini Lancar sih Ambil yang di atasnya Sekarang Wih Mantap Oh guys Banyak padat perik Ini waktu awal pembukaan Malam-malam Banyak yang nongkrong Di sini Padahal berbahaya guys ya Ini saya ngerasain Dari kemarin Pas pembukaan Itu bayangan banget Merasakan Underpass Dan kelancaran Jalan nya Di Dewis Artika Nah Tidak lewat Tidak lewat kereta lagi Rekleta di atasnya guys ya Loh kita menuju Margonda Alhamdulillah Sekarang bisa cepat Cuma tadi kan terhalang Di Nusantara aja guys ya Lepuk merah Agak lamanya Kita sekarang Menuju ke Margonda Alhamdulillah Lancar jaya Ini Sebelah kiri ini guys Yang ada mobil parking Dulu tuh banyak banget Ruko Digusur Semuanya guys ya Tuh Oh di atas juga Ada jalan Ternyata guys tuh Mungkin bisa nyeberang Kereta kali ya Yang mau ke Margonda Dari Depok baru Stasiun Depok baru Sepertinya guys Nah Alhamdulillah sudah Masuk ke Margonda Margonda kan ini Jalan nya mas Ari ya Iya Sudah masuk Margonda Sudah masuk Dekat Stasiun Bis Depok Oke guys Sampai sekian dulu guys ya Jalan-jalan Ingin merasakan Underpass Jadwisatika Yang selalu Macet Tiap Gak kenal waktu Macetnya guys ya Karena real kereta itu Per 5 menit itu Selalu berbunyi Ya 5 menit itu Kadang 2 menit udah nyala Karena berlawanan ya Kanan kiri Keretanya kan Berhenti Gak hanya 5 menit Kadang Lebih cepat Itu yang bikin macet Oke guys Sampai sekian dulu video kalian guys ya Semoga video ini bermanfaat Dan menghibur Jangan dilupa Jangan lupa di like Subscribe, komen Biar catat FWDA ini Semakin berkembang Oke makasih guys Yo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berarti kita gak lewat Lampung Merah ya mas Ya